Selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian Kita bertemu kembali dalam renungan singkat siang hari ini Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan, ala Bapak kami yang bertesta dalam kerja yang suka yang kudus Terima kasih Tuhan pada saat ini Engkau kembali memberikan kesempatan Untuk kami mendengarkan sebagian dari firmanmu Dan Tuhan pada saat ini Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Juga buka hikmat akal budi kami Tuhan Biarlah kami mengerti Tuhan apa yang kau kendaki dalam kehidupan kami Siapkan hati hambamu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan Apa yang kau kendaki Tuhan bagi umatmu Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara sekalian Renungan singkat siang hari ini saya ambil dari ulangan 32 Ayat 1 sampai 14 Ulangan 32 ayat 1 sampai 14 berbunyi Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan Perkataanku menetes laksana ambun Laksana hujan renaik ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan Sebab nama Tuhan akan kuserukan Berilah hormat kepada Allah kita Gunung batu yang pekerjaannya sempurna Karena segala jalannya adil Allah yang setia dengan tiada kecurangan Adil dan benar dia Berlaku busuk terhadap dia Mereka yang bukan lagi anak-anaknya Yang merupakan noda Suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan Hei bangsa yang bebal dan tidak bijaksana Bukankah ia bapamu yang menciptakan engkau? Yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu Tanyakanlah kepada ayahmu Maka ia memberitahukannya kepadamu Kepada tuan-tuanmu Maka mereka mengantakannya kepadamu Ketika sama hati tinggi membagi-bagikan Milik busakanya kepada bangsa-bangsa Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa Menurut bilangan anak-anak Israel Tetapi bagi Tuhan ialah umatnya Yaakub ialah milik yang ditetapkan Baginya Didapatinya dia di suatu negeri Di Padanggurun Di tengah-tengah ketalusan dan euman Padang Belantara Dikelilinginya dia dan diawasinya Dijaganya sebagai biji matanya Laksana Raja Wali Menggoyang-goyangkan isi sarangnya Melayang-layang di atas anak-anaknya Mengembangkan sayapnya Menampung seekor Dan mendukungnya di atas kepaknya Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia Dan tidak ada Allah asing menyertai dia Dibuatnya dia berkendaraan Mengatasi bukit-bukit di bumi Dan memakan hasil dari ladang Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu Dan minyak dari gunung batu yang keras Dadi dari lembu sapi dan susu-susu Dan susu kambing domba Dengan lemak anak-anak domba Dan domba-domba jantan dari basah Dan kambing-kambing jantan Dengan gandung yang terbaik Juga darah buah anggur yang berbui Bapak Ibu sekalian Dengan singkat siang hari ini Saya beri judul Tuhan itu setia Kalau kita mendengarkan Bacaan tersebut Tadi kita bisa menyimpulkan Bahwa bacaan tersebut merupakan Gambaran Musa Terhadap penyertaan Allah Kepada bangsa Israel Bagaimana Allah Menyertai bangsa Israel Layaknya Raja Wali Dan menjaganya Bagikan biji mata Allah Sungguh hal yang luar biasa Bagaimana Allah Menyertai bahkan mengangkat Derajat bangsa Israel Yang seperti kita ketahui Bangsa Israel berada di dalam Perbudakan bangsa Mesir Tapi Allah Menyeratai bangsa Israel Allah Tidak meninggalkan bangsa Israel Bahkan menaikkan Derajat bangsa Israel Dari bangsa yang berada di bawah Perbudakan Menjadi bangsa yang begitu Bulia Begitu merdeka dan berdaulat Bahkan Allah memberikan Tanah kanaan Kepada bangsa Israel Di sini juga kita melihat Bagaimana Allah tidak meninggalkan Bangsa Israel Meskipun Allah Tahu bangsa Israel Melakukan hal-hal yang Busuk di mata Allah Tapi tetap Allah Tetap tidak meninggalkan Bangsa Israel Malah tetap Menyertai bangsa Israel Karena bangsa Israel adalah Begitu bangsa yang dikasih oleh Allah Bapak Ibu Saudara sekalian Marilah Kita melihat Begitu besar Penyertaan Allah Dalam diri kita Allah itu setia Dia tidak akan meninggalkan Kita sedetik pun Dia tidak akan melepaskan kita Dari pandangannya Selayatnya Raja Wali Dia tidak melepaskan pandangannya Dari anak-anaknya Allah kita adalah Allah yang setia Allah yang tidak akan meninggalkan kita Apapun kondisi kita Allah kita adalah Allah yang setia Allah yang tidak akan Membiarkan kita terpuruk Jatuh tersyukur Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian Untuk penyertaan Allah ini Dan mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan-Mu Dalam hidup kami Untuk apa yang Kau berikan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Engkau menjagakan kami Tuhan Layaknya Purung Raja Wali Engkau melindungi kami Anak-anak-Mu Di bawah kepaksa Engkau tidak akan Membiarkan kami Seorang diri Bahkan Engkau tidak akan Melepaskan kami Tuhan Dari pandangan-Mu Tuhan Tuhan ajar kami Tuhan Untuk tetap Berpegang Padamu Untuk tetap Percaya Kepadamu Percaya Untuk penyertaan-Mu Dalam hidup kami Tuhan Biarlah kami Percaya Tuhan Engkau Allah Setia Setia dalam hidup kami Allah yang tidak akan Meninggak kami Kami Tuhan Meskipun kami Tidak layak Di hadapan-Mu Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan-Mu Dalam hidup kami Dan pada saat ini Kami mau berdoa Tuhan Untuk penyerahan hidup kami Tuhan selanjutnya Kedalam tangan-Mu Pimpin berkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Kita berjumpa kembali Dalam renungan singkat Di waktu yang akan datang Shalom